Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjab Timur, Sapril, membuka kegiatan Petro-Cina bersama pemerintah daerah terkait sosialisasi survei seismik wilayah kerja Tanjab Timur. Bertempat di Aula Kantor Bupati Tanjab Timur, Petro-Cina melakukan sosialisasi survei seismik di wilayah kerja Kabupaten Tanjab Timur. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Tanjab Timur dan dihadiri para KADES, para CAMAT, dan para Kepal OPD, lingkup pemerintah Tanjab Timur. Sekretaris Daerah Tanjab Timur, Sapril, mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk survei kepada masyarakat, di mana Petro-Cina ke depan akan melakukan survei lahan milik warga. Dan jika di lahan tersebut ada ditemukan minyak, maka pihak Petro-Cina akan melakukan pengeboran sumur minyak yang baru. Di sini juga Petro-Cina akan memberikan kompensasi kepada pemilik lahan warga yang terkena survei meskipun tidak ada pengeboran minyak. Pemerintah berharap dengan adanya kegiatan tersebut dapat menambah dana bagi hasil antara SKK Migas bersama pemerintah Tanjab Timur. Alhamdulillah kita tadi sudah melakukan, sudah memfasilitasi kegiatan Petro-Cina dan SKK Migas terkait dengan kegiatan survei seismik yang akan mereka lakukan di lima wilayah kecamatan, yaitu kecamatan Geragai, kecamatan Sabah Barat, Bendang, kemudian Sabah Timur dan Pola Jambi sebagian. Di mana perlaksanaan seismik ini dengan pola 3D dan 2D atau 3D dan 2D yang masing-masing ada dua titik yang akan mereka lakukan, yang 3D ini ada dua titik yang 2D juga ada dua titik terkait dengan identifikasi sumur-sumur potensial untuk dieksplorasi. Mungkin harapan dengan kegiatan itu Pak? Pada prinsipnya pemerintah Angopaten mendukung kegiatan ini dalam rangka peningkatan pendapatan negara dan sekaligus pendapatan daerah terkait dengan bagi hasil nikas. Dari Tanjung Jabung Timur, Eric Baik TV Jambi melaporkan.